Gur, malam hari ini kami siap untuk mendengarkan firmanmu. Terima kasih untuk hadiratmu, terima kasih untuk kuasamu, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Engkau memberikan waktu kepada kami untuk kami masih boleh berkumpul bersama-sama. Walaupun dalam bentuk mungkin sarana Facebook ataupun Zoom Meeting pada malam hari ini, kami percaya Tuhan Yesus kami tetap disatukan di dalam hadirat Allah. Roh kami tetap dinyalakan dan tetap berkobar-kobar. Hati kami tetap mengasih engkau dan merindukan engkau Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapak, kami mencap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mencap syukur dan berdoa. Semua yang percaya boleh berkata bersama-sama. Amin. Puji Tuhan Bapak Saudara, malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita bersama-sama. Nah, dua hari kita sudah membahas bagian tentang firman dan alam materi ini. Di mana tentang firman dan alam materi itu adalah sesuatu yang penting yang perlu kita ketahui juga. Bahwa pada dasarnya segala sesuatu itu asalnya dari roh. Lalu mulai berubah menjadi materi. Lalu bisa kita pegang, bisa kita lihat, lalu kita bisa rasakan, dan bisa kita nikmati, dan bisa kita gunakan. Semuanya itu sebenarnya awalnya dimensi roh. Nah, kita sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus lahir baru. Kita disebut orang rohani. Harusnya perkara-perkara roh seperti ini, kita harus lebih paham. Jangan sampai kalah dengan dukun paranormal. Orang-orang seperti dukun paranormal ini, mereka mencoba untuk meninggalkan fakta, kenyataan yang ada ini, lalu masuk dalam hal yang tak nyata. Dengan cara bersemedi, pantang ini dan pantang itu, akhirnya dia bisa kecemplung atau masuk pada dimensi roh. Nah, banyak orang-orang yang sudah terlalu materialistis, kalau ada masalah, minta tolong kepada orang-orang tersebut. Kenapa? Mereka bisa mendeteksi dan melakukannya, mengerjakannya, menolong orang-orang itu di dalam atau di alam roh, cara kerja mereka. Nah, kalau kita memahami tentang dimensi roh ini, lebih daripada fakta realitas yang kita lihat, benda-benda materi yang ada di sekitar kita ini, saya percaya, Bapak Saudara, Anda tidak kalah sakti dengan dukun. Beberapa-beberapa saya bilang, ayo saudara kita bertumbuh dalam kerohanian kita, dalam pengertian kita, kita adu saing. Siapa lebih sakti, dukun atau anak-anak Allah. Jadi, kalau ada anak-anak Allah masih kagum akan kesaktian para dukun, itu sebenarnya keliru besar. Anda punya status yang baru. Anda adalah anak Allah, Anda sekarang didudukkan sederajat dengan Allah, yaitu duduk di sebelah kanan Allah Bapak. Itu tempat yang paling tinggi dari antara semua tempat, baik yang ada di alam materi maupun di alam roh, kecuali tempatnya Allah Bapak. Ya. Nah, Saudara, posisi inilah yang membuat Anda sebenarnya lebih sakti daripada dukun-dukun dan paranormal. Amin. Nah, setingkat pengertiannya harus ditingkatkan seperti itu. Nah, oleh sebab itu, kalau kita tidak mau belajar tentang perkara-perkara ini, nanti kita akan ketinggalan. Ya, kita akan ketinggalan. Nah, Saudara, supaya kita tidak ketinggalan, kita harus memahami ya tentang mekanisme-mekanisme seperti ini, sehingga banyak hal nanti yang Tuhan akan singkapkan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, bagaimana tentang nyawa. Ya, nyawa atau life, hidup sebagai materi di dunia roh. Ya. Nyawa itu materi di dunia roh. Ya, sebagai materi di dunia roh. Nah, Allah Bapak berkata begini, Saudara. Perhatikan bahwa Iblis berusaha untuk memanfaatkan nyawa manusia sebagai bahan untuk membangun kerajaan kerjaannya di bumi ini. Nah, si Iblis, mereka memakai nyawa manusia sebagai perisai untuk melindungi diri mereka dari serangan yang datangnya dari luar. Nah, Bapak Saudara, kita tahu, sejak Lucifer ya, memberuntak di surga, dia dilempar ke bumi. Ya, dia putus disconnection, putus hubungan dengan surga. Dibuang ke bumi ini, ya, dia putus hubungan. Nah, orang yang putus hubungan dengan Allah, Alkitab mengatakan disconnection itu mati. Ya, tidak mendapat asupan. Karena hidup itu hanya adanya di dalam Allah. Orang yang tidak terkait, tidak terhubung dengan Allah kembali, mereka lambat laun, akan kering, dan akan mati. Ya, nah, baik keberhasilan, maupun kehidupan, itu sumbernya kalau kita melekat kepada Tuhan. Ya, Iblis setelah dilempar ke bumi, dia tahu, lama-lama, baterainya semakin sewak, bukan? Nah, untuk memperpanjang, atau bertahan, mempertahankan life, atau hidupnya ini, dia butuh nyawa sambungan. Dia butuh nyawa sambungan. Nah, dari mana? Karena dia sudah tidak terkonek dengan Bapak, tidak terkonek dengan surga, tidak terkonek dengan Yesus, tidak terkonek dengan roh kudus. Bagaimana dia mendapat asupan, kehidupan tersebut? Padahal dia sedang membutuhkannya. Nah, oleh sebab itu, ketika Iblis ini dilemparkan ke bumi, dia memanfaatkan, apa saja, ya, makhluk-makhluk yang dianggap, mempunyai hidup, nyawa, itu disedot semuanya. Awalnya sebelum ada manusia, Iblis itu, nyedot nyawanya binatang-binatang. Ya, binatang-binatang itu dibunuh sama Iblis, nyawanya itu disedot. Untuk apa? Untuk nyambung nyawanya dia. Walaupun kadarnya itu lebih rendah, ya, ada istilah tepupatah katakan, tidak ada rotan akar pun jadi. Jadi, tidak ada yang bagus, tapi karena sebuah kebutuhan, yang tidak bagus pun, it's okay lah. Itu prinsip konsepnya si Iblis. Yang bagus itu, yang sempurna, yang mulia, itu kan dari Allah, hidup yang dari Allah. Karena dia masih membutuhkan, untuk kelanjutannya, dia ambil hidup dari apa saja, yang dijumpainya, yang penting dia bisa eksis. Ya, yang penting dia eksis. Nah, suatu hari, Iblis ini melihat, ada satu makhluk yang lebih mulia, daripada binatang. Ya, ada makhluk yang lebih mulia, daripada tumbuh-tumbuhan, yang sekedar hidup juga. Ya, nyawanya, ini beda, karena manusia itu, didesain oleh Allah, serupa dengan Allah, dan dihembusi roh Allah juga, di dalam dirinya. Jadi, kualitas manusia itu beda, ya, dengan kualitas daripada hidupnya, binatang, atau pohon. Ya, melihat ada manusia ini, si Iblis mulai ngiler, saudara, ya, bagaimana bisa makan manusia ini. Dia ambil hidupnya manusia itu. Lalu, dengan tipu muslihatnya, akhirnya dia berhasil memperdaya Hawa. Ya, sehingga Hawa, akhirnya, nurut apa yang diperintahkan oleh Iblis, nah, disitulah, akhirnya, Iblis ini sekarang, sudah bisa menguasai kehidupan manusia. Tapi manusia itu enggak dibunuh langsung oleh si Iblis. Ya, dia dijadikan ayamnya si Iblis, biar diternak oleh si Iblis. Ya, jadi waktu di tangannya si Iblis ini, enggak langsung dibunuh semuanya gitu enggak. Dibiarin, supaya beranak pinak, supaya banyak, ya, nah, kalau anak, kalau apa, ini piaraan ini, ternak ini semakin banyak, stok makanannya kan semakin banyak juga, amin. Itu idenya si Iblis. Jadi, manusia itu dibiarkan, beranak pinak, dalam keadaan berdosa, seperti ini, nah, itu dipelihara oleh si Iblis. Nah, Iblis setiap hari, dia potong satu-satu. Untuk apa? Tambah lagi nyawanya, tambah lagi nyawanya. Nah, dari sini, saudara, semua makhluk, termasuk manusia, yang sekarang ada di dalam cengkraman si Iblis, Iblis ini, sekarang jadi tumbalnya si Iblis. Ya, menjadi tumbalnya Iblis. Tadi dikatakan, ya, Iblis memakai nyawa manusia, sebagai perisai, atau, untuk melindungi diri mereka, dari serangan yang datangnya dari luar. Ya, jadi, manusia ini sekarang dijadikan tumbal, atau benteng, perisai, bagi si Iblis itu sendiri, supaya dia tidak musnah. Dia gunakan manusia ini. Nah, bapak saudara, sekarang, kita mengerti, kita buka semua tipu musliat Iblis ini, supaya kita tahu, Anda yang pertama, yang harus kita cepat kerjakan, dan lakukan adalah, melepaskan setiap manusia, dari cengkraman si Iblis itu. Ya, dengan cara apa? Memperkenalkan Tuhan Yesus, kepada mereka semuanya. Ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka dievakuasi, pindah daerah, pindah kerajaan. Nah, ketika Anda pindah daerah, karena percaya kepada Tuhan Yesus, Anda pindah kerajaan, apa yang terjadi? Penguasanya juga berubah. Di dunia ini, yang berkuasa, adalah si Iblis. Dunia ini sebenarnya ciptaan Iblis. Kerajaan yang dibangun oleh Iblis itu namanya dunia. Adanya di bumi. Bumi ini fisiknya, sistemnya, kerajaan dunia ini, itu adalah sistem yang dibangun oleh si Iblis. Nah, semua yang hidup dalam dunia ini, artinya, mereka sedang dikuasai oleh sebuah seorang penguasa. Satu tokoh namanya Lucifer itu. Nah, ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka dilepaskan, dari tangan cengkraman Lucifer ini, lalu dimiliki Yesus, masuk dalam kerajaannya Yesus. Sekarang siapa yang menguasai? Yang menguasai Yesus. Nah, ketika orang sudah dipindahkan, Iblis tidak punya hak, tidak bisa lagi, untuk mengejar orang-orang yang sudah pindah daerah ini. Nah, jadi sekarang yang harus kita kerjakan dan kita lakukan, baik untuk diri kita sendiri, maupun untuk orang-orang di sekitar kita, adalah, melepaskan mereka dari cengkraman si Iblis. Sehingga apa? Tidak dijadikan sarana, perasarana dan dimanfaatkan oleh Iblis, untuk melindungi sebagai perisai mereka, supaya Iblis itu terus bertahan, eksis di situ. Nah, Bapak Saudara, ini perbandingannya seperti ini. Dalam alam roh itu memang ada, kekuatan-kekuatan yang bisa, memback up dalam kehidupan kita. Nah, Allah Bapak itu berkata begini, itu juga terjadi, dengan engkau. Ketika urapan kuasamu bertambah di dalam dirimu, engkau tak mudah diserang oleh guna-guna. Ya, baik api, ataupun panah berapi, karena engkau membangun perisai yang kuat, untuk melindungimu. Tapi, sering serangan itu jatuh kepada orang lain, yang ada di dekatmu. Nah, ini pengalaman-pengalaman saudara ya, ada tokoh-tokoh atau leaders, dalam rohani ya, dalam kalangan para orang rohani, nah, pelayanan dan sebagainya. Nah, kadang-kadang leadersnya kuat, pemimpinnya itu luar biasa, urapannya dahsyat. Nah, banyak orang mencoba untuk menyerang, ya, tokoh atau pemimpin yang hebat ini, tapi mereka enggak bisa. tapi akibatnya apa saudara? Serangan itu mental, ya no, tapi enggak balik kepada yang menyerang, tapi itu imbasnya kepada orang-orang yang ada di dekatnya itu. itu yang terjadi seperti itu ya, kenapa enggak bisa menembus orang-orang yang sedang hebat itu? Karena, dia sedang penuh dengan urapan, penuh dengan kuasa Allah. Nah, kuasa Allah, urapan itu seperti, seperti benteng, atau perisai, dalam kehidupan orang itu. Sehingga enggak gampang untuk diserang. Ya, saya ingat dulu waktu jaman-jaman kita masih KPP dulu, dan kita sering masih KKR. Nah, dulu kami pernah bersama-sama pergi ke Pontianak. Nah, kami mengadakan acara KKR, itu dua kali di Kapos Pelis, hotel Kapos Pelis itu. Nah, yang hadir sekitar seribu sampai seribu dua ratus lah, kurang lebih. Ya, nah, pada waktu Pak Andreas Samudera itu sedang khutbah, benar ya, itu satu kali, ada anak muda itu yang maju. Ya, tahu-tahu maju di altar begitu, di depan pas mimbar seperti itu, tahu-tahu duduk, lalu tangannya ini, kayak orang lagi, apa, nyembah seperti itu, lalu mulutnya komat kamit. Sambil komat kamit tangannya sambil, kokohnya bergerak-gerak gitu ya, komat kamit gitu. Nah, tapi waktu saya kasih kode Pak Andreas, apa perlu diusir atau enggak, Pak Andreas itu bilang ini, biarin saja, ya Pak Andreas itu bilang, biarin saja, dia enggak bakal bisa mengganggu kita. Kenapa? Karena roh yang ada dalam kita lebih besar, daripada semua yang ada di dalam diri orang itu. Apa yang terjadi setelah? Dia hampir setengah jam, ya, lakukan itu, sementara Pak Andreas terus khutbah. Ya, tahu-tahu anak muda ini, ya, teriak, dia bilang gini, kenapa tidak bisa? Kenapa tidak bisa? Nah, mendengar cerita seperti itu, Pak Andreas langsung menjawab dari mimbar, ya, tidak akan bisa. Luar biasa. Jadi si anak itu bilang, kenapa tidak bisa? Pak Andreas bilang, tidak akan bisa. Habis itu dia manifest, gulung, 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 gulung begitu. Nah, akhirnya kami yang ada di bawah, ya, ada empat orang, kita seret keluar, nih, supaya tidak mengganggu audiens yang sedang mendengarkan khutbahnya beliau, ya. Nah, akhirnya kami seret keluar, lalu kami layani di luar, ya. Nah, ternyata, karena dia melawan, beruntak terus, akhirnya kami ambil sikap apa ya sebenarnya, yang menjadi kekuatan dia. Nah, lalu roh kudus menunjuk, ya, coba itu, ambil dompetnya, ya. Selalu kita ambil dompetnya, saya buka dompetnya itu, itu ada rambut, ya. Sekini, gitu. Nah, orang bilang, itu katanya kumisnya macan. Ya, kumis harimau, katanya, ya. Bukan kumisnya Pak Among, bukan, ya. Jadi, kumisnya harimau, ya. Kumis macan. Dan ada kuku. Jadi, kuku macan, dan kumis macan. Jadi, dia berguru, atau berdevusi, cari ilmu, yang, apa ya, arahnya itu, itu kepada harimau, seperti itu. Devosinya kepada harimau. Jadi, gaya geraknya itu, enggak heran, tadi itu, kayak mencakar-cakar, seperti harimau, seperti itu, ya. Karena apa? Nah, dia kayaknya ambil ilmu harimau, seperti itu. Nah, itu ditaruh di dompetnya itu. Dompetnya, enggak ada duitnya, sudah. Cuman ada jimat itu. Akhirnya, tanpa saya, saya, tanya dulu kepada, di anak ini, dompet sama kuku, dan, kumis harimau-nya, saya bakar. Nah, bakar habis, kami layani, akhirnya, dia beres. Ya, setelah dia sadar, saya bilang, kamu tadi mencoba untuk menyerang kami, tapi kamu gagal. Sekarang, kamu telah dikalahkan. Kamu tunduk atau tidak? Ya, kamu enggak bakal bisa menyerang kami. Kenapa? Kami punya benteng. Ya, kami punya nointing. Kami punya urapan. Karena kami terus menyembah, menyembah, semakin besar roh yang ada di dalam kami. Enggak bisa ditembus oleh serangan apapun juga. Ya, kamu percuma menggunakan ilmu itu. Lalu dia ngaku, ya, saya ini sebenarnya dukun. Ya, masih muda sudah jadi dukun. Saya itu dukun sebenarnya. Dan banyak mahasiswa-mahasiswa di Pontianak ini yang kadang-kadang minta tolong kepada saya. Nah, mendengar ada hamba Tuhan bikin KKR di sini, dan iklannya itu katanya, hamba Tuhan itu penuh dengan urapan, bisa menyembuhkan ini dan menyembuhkan itu. Nah, dia tertantang, tidak ya? Aku mau datang. Aku mau adu kuasa. Aku mau serang siapa itu. Ya, nah, kebetulan yang khutbah Pak Andreas. Pak Andreas diserang. Ya, apa yang terjadi diserang? Mental. Ilmunya tidak mempan. Padahal kita tidak melakukan gerakan apa-apa, kita tetap saja melakukan khutbah, khutbah biasa gitu loh. Ada protection. Kenapa? Nah, itu kan zaman urapan kenceng, saudara ya. Nah, itu kalau kita kadang-kadang tumpang tangan, tangan belum nyentuh saja, orang sudah mental, saudara. Ya, tidak tahu itu seperti ada durungan angin yang kuat sekali. Ada beberapa orang yang kita tepuk saja begitu ya, mereka merasakan kayak panasnya luar biasa. Kenapa? Ada urapan api yang luar biasa. Ya, bentuknya macam-macam. Ya, manifestasinya macam-macam. Nah, termasuk salah satunya, urapan itu juga merupakan benteng. Ya, tidak heran nih hari-hari ini, kalau orang sekarang ini disuruh berhenti dulu ngejar urapan, lalu mencari kehendak Allah, supaya bisa melakukan kehendak Allah dengan sempurna, sesuai dengan keinginan dia. Pada enggan. Beberapa orang yang dulu kita didik dalam KPP itu, coba kita revisi, seperti Tuhan merevisi kami. Supaya kita tidak mengandalkan urapan, tapi mulai dengar suara Tuhan, dan melakukan apa yang dia perintahkan, untuk kita kerjakan, supaya kita melakukan apa yang tepat, seperti apa yang Tuhan inginkan. Mereka enggan, mereka tidak mau. Mereka bahkan meledek kami, RTM, Revival, Tetamens itu sekarang sudah no power. Tidak ada kuasanya. Tidak seperti dulu. Beberapa orang masih ulang, ayo Gideon, kita nyembah-nyembah lagi yuk, kayak dulu ya. Tujuannya apa? Supaya hebat lagi. Itu tidak apa yang saya bilang. Nyembah kalau tujuannya hanya supaya hebat, itu salah. Itu seperti memanipulasi. Tapi kita sekarang tahu, walaupun kita ngerti, itu hebat, itu dasyat. Tapi sekarang kita tahu, ada yang lebih daripada urapan yang bisa memproteks, melindungi dalam kehidupan kita. Apa? Kehadiran Tuhan sendiri, dalam hidupmu. Paulus katakan, kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Tidak ada yang bisa melawan kita. Asal ada Tuhan di dalam hidupmu. Orang yang punya urapan, belum tentu ada Tuhan di dalam hidupnya. Kenapa? Dia datang kepada Tuhan, hanya cari urapannya. Tentang masalah Tuhannya, itu nanti nomor dua. Tentang kehendak Tuhannya, itu nomor dua. Yang penting, kehadiran saya di hadapan Tuhan, membuat saya hebat, membuat saya sakti, sehingga apa saja yang saya inginkan, bisa kami kerjakan dengan urapan itu. Nah, Bapak Saudara, sebenarnya kami pernah ada di daerah situ. Nah, Bapak Saudara, setika kami KKR lagi di Pontianak, yang kali kedua, itu anak datang. Lalu, karena saya sudah kenal, tahu, akhirnya saya dekatin. Eh, kamu datang lagi ya. Kamu mau serang lagi. Jadi kita sudah tidak ketemu empat bulan ya. Empat bulan atau enam bulan lho Pak. Kita datang lagi ke Pontianak. Dia datang lagi. Dia bilang gini, Pak, dengarlah, kami datang tidak akan menyerang lagi. Terus, sekarang saya mau mendengar, saya mau jadi murid. Lah, kok bisa? Sekarang saya sudah bukan dukun. Sekarang saya sudah bukan dukun. Saya sekarang sudah bergereja di satu gereja. Itu pendetanya. Ditunjuk salah satu pendeta yang hadir di KKR itu. Dia dibina oleh pendeta itu. Jadi anak Allah. Waduh, saya melihat, puji Tuhan. Luar biasa. Nah, apa yang saya ceritakan Saudara? Walaupun banyak hal ya Pak Andreas itu, banyak perkara yang hebat-hebat yang pernah dia alami. Banyak orang yang ingin menyerang beliau. Banyak yang tidak berhasil menyerang. Tapi dampaknya apa? Orang-orang yang ada di dekatnya Pak Andreas itu, itu kadang-kadang yang kena. Beberapa sudah jadi korban masalahnya. Yang diserang sebenarnya Pak Andreas. Nanti yang kena siapa? Anak angkatnya kena. Maminya kena. Gitu ya. Nah, anaknya kena. Nah, nanti coba tanya Pak Yosi. Atau enggak? Itu sebenarnya dampak. Daripada urapan yang kenceng Pak Andreas diserang-serang begini. Nah, anak ini kelemah itu ada juga. Nah, tim-tim yang dekat juga dengan beliau. Ada juga yang kena beberapa. Ya. Nah, kenapa saudara? Untuk Pak Andreas menjadi protection. Tapi dampaknya ada di sekitarnya. Nah, kali saya kadang-kadang dalam pelayanan juga begitu. Orang coba nih, atau roh yang kita tengking, dia berbalik untuk balas dendam. Dia untuk serang saya, dia enggak bisa. Nanti yang kena anak saya kadang-kadang. Yang kena kadang-kadang istri saya. Kalau enggak, nanti barang-barang di rumah saya. Tau-tau di tengah jalan, kendaraan kita banyak kempes, atau apa gitu ya. Mesinnya macet, itu macam-macam gitu. Ada aja gangguan dan sebagainya. Nah, pokoknya diganggu habis-habisan. Tapi, enggak kena diri saya. Hal-hal yang ada di sekitar kita ini. Kenapa? Urapan itu adalah protection sebagai benteng di dalam kehidupan orang percaya. Nah, iblis menggunakan nyawa manusia itu sebagai tameng. Sebagai benteng untuk apa? Melindungi dia. Supaya dia tidak cepat musnah. Nah, hal seperti itu juga yang dikerjakan iblis dengan giat sekarang. Ia membunuh banyak manusia tanpa belas kasihan. Tujuannya adalah untuk memperoleh nyawa manusia banyak-banyak agar kekuatannya bertambah dan berusaha memperpanjang usia kerjanya di bumi ini. Jadi, untuk memperpanjang usia di bumi ini dibunuhin banyak orang. Banyak manusia. Disedat nyawanya. Nah, saudara pernah lihat film itu ya. Highlander itu. Tahu enggak ya? Nah, Highlander itu. Itu kalau dia bunuh ya, musuhnya begitu. Nah, nanti musuhnya yang dibunuh itu nyawanya masuk ke dia bukan? Siapa yang pernah lihat itu film itu ya? Nah, itu gambarannya itu ya. Jadi, dia bunuh, disedat nyawanya itu. Nah, dia tambah panjang umurnya. Jadi, nanti kalau sudah mulai dia lemes gitu. Dia cari mangsa. Cari sasaran. Habis membunuh, nanti dia kuat lagi. Ya? Nah, itu praktek. Seperti itu terjadi di alam roh. Ya? Nah, sekarang, nyawa manusia oleh iblis, ya, dijadikan barang komoditas yang diperjualbelikan di dunia roh. Ya? Nyawa manusia adalah komoditas yang diperjualbelikan di dunia roh. Ya? Nah, coba perhatikan dalam wahyu pasal 18, S10 sampai ayat yang ke-15. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau hekota yang besar, babil hekota yang kuat, sebab dalam satu jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka. Yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kirmisi, berbagai jenis barang dari kayu yang harum, berbagai jenis barang dari gading, berbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari perunggu, besi, dan walam. 13, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan dupa, anggur minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba kuda, dan kereta, budak, dan bahkan nyawa manusia. Nah, dari ayat ini kita melihat. Babel besar itu adalah sebenarnya kerajaan si iblis. Nah, apa yang diperjual belikan oleh mereka? Salah satunya adalah nyawa manusia dijadikan barang komoditas. Nyawa itu dipertaruhkan, diperjual belikan, karena ini sangat menguntungkan dan dibutuhkan oleh si iblis itu. Nah, lihat satu tawarnya sebelas, ayat 18 sampai 19. Lalu ketiga orang itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perikibet lehem yang ada dekat pintu gerbang. Mengangkatnya, membawa kepada Daud. tetapi Daud tidak mau meminumnya. Melainkan mempersembahkan sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Allah untuk berbuat demikian. Patutkah aku meminum darah taruhan nyawa orang-orang ini? Sebab dengan mempertaruhkan nyawanya, mereka membawanya dan tidak mau ia meminumnya. itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Satu kali, Daud itu dalam pertempuran, dia merasa haus. Melihat Daud ini sedang capek dan haus seperti itu, ada beberapa prajurit yang mencari air. Tapi sumber air atau sumber itu ada di daerah di mana musuh sedang ada di situ juga. Tapi dia butuh air. Bagaimana caranya? tahu-tahu ada nih empat dari prajurit ini dia menerobos pasukan musuh itu. Ngapain? Menuju sumur. Perigi sumur itu. Lalu dia timba air itu diangkatnya lalu air itu dibawa lagi kepada Daud diserahkan kepada Daud silahkan Tuhan Kuraja minum air ini. Ketika Daud menerima air itu dia ngerti dari mana air itu. Siapa yang mengambil ya prajurit yang penembus pasukan musuh ini sebenarnya dia mempertaruhkan apa? Nyawanya. Amin. Daud berkata tadi dijauhkannya kiranya aku minum nyawa itu. Loh yang diminum Daud kan apa? Yang dikasih kepada Daud kan air. kenapa air itu dikatakan nyawa oleh Daud? Dari mana sumbernya? Dari mana asalnya? Dan bagaimana cara mengambilnya? Itulah karena yang mengambil itu harus mempertaruhkan nyawanya ini. Daud bilang apa? Aku gak berhak minum ini. Ketika kamu mengambil itu demi aku supaya bisa minum lalu kamu dibunuh oleh orang itu. Aku yang menanggungnya harusnya. karena kebutuhanku engkau yang mengumpayakan engkau bayar dengan nyawamu. Betul? Saya gak tahu ya perjuangan kadang-kadang seperti itu. Ada kadang-kadang bapak-bapak yang berkorban ya istilah kerennya itu banting tulang kepala ganti kaki gitu untuk apa? Mempertaruhkan hidupnya. Dia gak lagi memperhatikan tentang hidupnya. yang penting bisa menghasilkan sesuatu untuk anak dan keluarganya. Kadang-kadang kita melihat ada bapak-bapak yang seperti itu orang tua seperti itu Anda kerespek sekali ya hebat ini pengorbanannya ya. Nah apalagi kalau kita lihat anaknya itu gak menghargai sama sekali gitu itu anak itu gak tahu lah betapa bapaknya itu mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan duit itu. Itu gak? nah sebenarnya si anak ini ketika memakan atau menggunakan ya hasil karya daripada orang tuanya yang mempertaruhkan nyawanya itu harusnya dia bersikap seperti Daud ya. Banyak orang sekarang gak berpikir seperti itu ya. Dia hanya berkata itu kan kewajibanmu. Itu kan kewajibanmu. Hati nuraninya sudah gak ada sama sekali. melihat orang yang dalam bahaya mempertaruhkan nyawa untuk sesuatu. Daud walaupun dia butuh dia seorang raja yang punya posisi dan itu kewajiban daripada laskar atau pahlawan yang harus memberikan air kepada Daud. Tapi Daud itu dengan rendah hati bilang aku gak pantas minum ini. Air yang diberikan itu akhirnya apa? Dituang oleh Daud dipersembahkan kepada Tuhan. dipersembahkan kepada Tuhan. Saya boleh belajar kenapa Daud itu Tuhan berkata aku telah mendapatkan orang yang sangat berkenan kepadaku. Berkenannya dari mana? Bukan dilihat dari perbuatannya. Kalau dilihat dari perbuatannya Daud itu banyak salahnya. Betul gak? Coba kalau anda lihat sepak terjangnya Daud dan sepak terjangnya Saul kira-kira lebih sopan mana? lebih sopan Saul. Betul gak? Tapi kenapa Saul ditolak? Kenapa Daud itu malah diakui sebagai orang yang berkenan kepadanya bahkan kerajaannya dijamin oleh dia oleh Allah tidak akan punah untuk selama-lamanya. Kekal untuk selama-lamanya. Apa istimewanya Daud? hatinya Daud itu hatinya Daud. Anda jangan terkecoh dengan action. Banyak orang kadang-kadang hanya melihat sekilas saja dia baik. Dari mana anda lihat baik? Ya tadi dia kasih duit saya. Karena-karena dia kasih duit anda, anda langsung bilang dia baik. Betul gak? Jangan terlalu gegabah seperti itu. Sekarang baik atau gak baik itu sebenarnya dari hatinya dulu. Belum tentu orang yang perbuatannya baik itu hatinya baik. Belum tentu orang yang perbuatannya kelihatannya jahat, banyak salahnya itu hatinya gak baik. Penilaian Allah seperti itu. Coba anda lihat bandingkan Saul dengan Daud. Kalau anda yang memilih, anda pasti pilih Saul, bukan? Ya. Saul itu dosanya apa? Disuruh bunuh orang Amalek. Dia bunuh semua. Cuma disisain satu. Yaitu rajanya. Semua binatang harus dipunuh. Iya dipunuh, tapi yang kurus. Yang tambun, yang gendut-gendut dibawa pulang. Pulang gitu ya. Nah. Cuma itu dosanya. Tapi langsung ditolak oleh Tuhan. Atau enggak? Tuhan bilang apa? Dia sudah enggak taat kepadaku. Nah, dia cari Daud. Daud apa dosanya? Oh, banyak. Dori istri orang, suaminya dibunuh. Belum yang ini, belum yang itu. Wah, banyak lagi. Tapi Allah bilang apa? Aku melihat hati. Kamu melihat rupa. Samuel sempat terkecoh waktu memengurapi anak Isai. Dia mau urapi kakak-kakaknya Daud. Tapi Tuhan selalu mencegah. Bukan. Bukan. Lalu Samuel tanya. Lah kok bukan Tuhan? Iya, yang kamu lihat cuman parasnya. Aku melihat hati. Amin. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada setiap orang yang tulus hatinya. Amin. hatinya ini loh. Kita perhatikan Daud itu hatinya luar biasa ya. Dia gak mau mengambil keuntungan dari orang lain. Dia menghargai pengorbanan orang lain ini. Orang yang memberikan air ini. Dia pertaruhkan nyawanya untuk aku. Aku gak layak untuk minum ini. Aku persembahkan kepada Tuhan saja. Belajar dari Daud ya. beda dengan Iblis saudara. Iblis beda. Iblis sengaja meraih, meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Bahkan kalau perlu korbankan nyawa. Amin. Makanya aliran-aliran setan, betul gak? Gerja-gerja setan. Mereka mempertaruhkan ada korban nyawa juga. Ya. Nah, dari nyawa binatang sampai nyawa manusia juga dilakukan di situ. Tapi di dalam Tuhan tidak. kita perhatikan Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia tidak merebut nyawamu tapi dia memberikan nyawanya. Amin. Dia berikan nyawanya. Nah, itu bedanya antara Iblis dengan Tuhan. Nyawa itu sekarang menjadi di tangan Iblis menjadi apa? Barang komoditas yang diperjual belikan. kalau Anda mau minta tolong kepada Dukun dan sebagainya pasti ada bayarannya. Taruhannya apa? Anda ingin kaya. Anda ingin sukses. Datang ke Gunung Kawi. Amin jadi. Pasti ada tumbal. Jadi kalau Anda melihat ada mobil mewah lewat itu ya. Nah, nanti tahu-tahu di depan ada yang anak yang gimana ideat dan sebagainya gitu ya. Nah, pasti ada sesuatu ya yang terjadi seperti ini. Saya melayani beberapa keluarga. Ada yang pokoknya anaknya salah satu atau cucunya itu ngalamin terus gini-gini. Lalu saya panggil, lalu saya ngompro secara pribadi ya. Saya bilang maaf pak ya. Apakah bapak pernah minta kekayaan ke satu tempat gitu dan melakukan perjanjian dengan tokoh yang diidolakan di tempat itu. Ya, karena saya ajak ngomong di tempat yang rahasia ya. Akhirnya dia mau terbuka. iya pak lain macam. Nah, disilah mulai saya layani. Mulai layani. Minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. saya putuskan ikatan perjanjiannya. Saya batalkan semua tuntutan-tuntutannya itu. Kami deklarasikan bahwa ini keluarga sekarang adalah miliknya Allah. Anak Allah. Nah, benda-benda apa yang menjadi ikon ya. Biasanya ada kantong merah, bukan kantong kolektor suratnya. Kantong merah. Kantong merah, itu gantung-gantung. Itu ya. Ada ini, ada ini, kadang-kadang ada pakwa, macam-macam gitu. Itu turunin semuanya. Ya, bendera kalau diturunin artinya apa? Mereka takluk. Betul enggak? Tunduk, menyerah, buang, bakar semuanya. Lalu, mulai tinggikan Tuhan, muliakan Tuhan, declare nama Tuhan di dalam rumah itu. Ya, nah, kami proteks, kadang-kadang saya follow up sampai berapa kali, nah, nanti kalau sudah solid, sudah pertumbuhan, saya serahkan kepada mereka secara pribadi. Ya, nah, tapi saya menyelamatkan keluarga tersebut. Ya, nah, saudara, kadang-kadang juga Tuhan itu bilang, ya, apa yang dari Tuhan harus diribahkan. Ada yang juga, enggak? Supaya apa? Pak, mereka tidak hidup dari sumber yang lama. Tuhan mengganti dengan sumber yang baru. Banyak orang kadang-kadang enggak rela di situ. Dia bilang begini, Pak, kalau diadain pemutihan boleh enggak Pak? Emang STN, Kak, saya bilang. Itu enggak elah? Emang STN kamu, bil, pemutihan. Itu enggak elah? Lalu, Anda ambil dari sumber mana nih? Itu enggak? kembalikan pada Tuhan dulu. Tuhan, enggak elah? Ini harta bagaimana? Dari sumber yang lama ini. Aku enggak mau hidup dari sumber yang lama itu. Aku mau hidup dari sumber yang baru. Yang dari Engkau sendiri, Tuhan. Benar enggak? Kalau Tuhan bilang, ya, oke, aku bikin pemutihan. Nah, itu Tuhan yang bilang. Tapi bukan Anda yang mengusulkan. Tapi kalau Anda yang mengusulkan itu, nanti Tuhan pasti bilang gini, Teo, hatinya masih terikat. Betul enggak elah? Sama Tuhan malah dikerjain. Kurasa bes semua. Mulai dari nol. Tuhan seperti itu ya. Tapi kalau Anda serahkan kepada Tuhan, dan nanti kebijaksanaan Tuhan, bagaimana? Itu tergantung Tuhan sendiri nanti. Amin? Amin? ya, ayo mulai. Nanti kalau ketemu yang begitu-begitu ya. Mereka ini sedang-sedang di jaring, ada di tangan cengkraman si iblis itu. Amin? Nah, terus lanjut dikit ya. Oke, Yesaya 53, ayat 11 sampai ayat ke-12. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas dan hambaku itu sebab orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Nah, saudara, siapa yang dimaksud dengan ayat ini? Yesaya 53 ini berbicara tentang nubuatan Tuhan Yesus. Amin? Ya, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya bahkan dia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Gak heran Bapaknya menyerahkan apa? Kayaan yang luar biasa kepada Tuhan Yesus ini. tapi saudara, nyawa ya, materi di alam roh. Nah, kita sebut perisai itu sebagai urapan sebenarnya tak lain adalah kekuatan mental, tenaga dalam atau kekuatan latin manusia yang dibangkitkan melalui usaha dan kekuatan daging sehingga bercampur dengan urapan roh kudus disimpannya di dalam nyawa orang itu sehingga seperti benteng terhadap kekuatan gaib, serangan tenaga dalam atau urapan orang lain. Ya, itu yang saya saksikan tadi bagaimana ketika kita ada di dalam pengurapan kelihatannya kita sakit. Padahal gitu kita upayakan dengan kekuatan jiwa kita. Latin power of the soul. Ya, itu sebenarnya bukan yang Tuhan gendaki. Nah, sekarang lihat. Apa yang terjadi saudara? Di alam roh. Ternyata benda-benda di alam roh yang awalnya juga adalah roh yang sudah menjadi materi yang kelihatannya mungkin Anda anggap itu diem atau ya asal tumbuh seperti pohon, batu yang tergeletek seperti itu. ternyata batu dan pohon itu itu bisa berbicara loh. Batu dan pohon itu bisa berbicara. Oh, Pak Gideon aneh-aneh saja. Batu dan pohon kok berbicara bagaimana? Nah, pada masa atau zaman animisme manusia menyembah batu, bukan? Pada zaman animisme manusia menyembah pohon-pohon. Nah, pertanyaannya mengapa mereka ini menyembah batu dan mereka ini menyembah pohon? Ya, jawabannya adalah karena memang batu-batu dan pohon-pohon itu dapat berbicara. Nah, besodara, ini dilakukan cukup kurun waktu yang lama. Kalau pohon, batu itu tidak bisa berbicara, pasti mereka melakukan cuma sekali itu bukan? atau dua atau tiga kali dan tidak ada respon dari pohon itu atau dari batu itu pasti dia berhenti melakukannya, kan? Coba nih, kalau Anda ngomong dengan saya, ya enggak ya? Tanya ke saya, saya diem. Anda tanya lagi, saya diem. Anda tanya lagi, saya diem. Anda tanya lagi enggak? Eh? Enggak tanya, kenapa? Anda tanya sama orang diem. Itu enggak? Aduh, buang energi. Itu enggak? Buang waktu, nanya sama dia. Nah, kenapa mereka bisa melakukan sampai turun-temurun? Ya, dalam jangka waktu yang lama sekali. Pasti mereka mendapat jawabannya, bukan? Nah, mulai ada orang bilang, itu bukan batunya yang ngomong, itu bukan gunungnya, bukan pohonnya yang ngomong. Ada roh-roh yang di dalam, ya, ada roh-roh yang di dalam batu atau di dalam pohon itu. Ya, kalau dijawab seperti itu, saya tidak menyangkal. Saya bilang, betul juga. Ya, bisa terjadi. Karena zaman dulu, ya, Allah menciptakan pri-pri, ya, kurcaci, kurcaci itu, makhluk-makhluk yang kecil-kecil, seperti itu ya. Nah, itu untuk menjaga pohon-pohon yang besar yang di hutan-hutan. Ya, dulu itu. Mereka ada di sekitar pohon-pohon itu. Ya, kalau mereka menganggap itu roh-roh yang menjawab, ya, bisa saja. Itu tidak hilang. Tapi sebenarnya, yang mau saya jelaskan malam hari ini, pohonnya sendiri atau batunya sendiri sebenarnya bisa berbicara. Nah, kok bisa Pak? Sekarang coba kita tarik dulu ya. Dari mana asalnya pohon? Dari mana asalnya batu? Ya, dari mana asalnya pohon? Pohon itu diciptakan oleh Allah. Dengan dia berfirman. jadilah pohon. Jadilah pohon. Betul enggak? Nah, sebelum ada pohon, sudah ada pohon belum? Sebelum ada pohon di bumi itu, yang tumbuh di tanah itu, sudah ada pohon belum? Sudah. Di mana? di rancangannya Allah. Ketika dia sebelum mengatakan tadi, dia sudah bikin konsepnya, pohon itu begini. itu pohon di alam roh namanya. Ngerti enggak maksudnya? Itu pohon di alam roh. Lalu diubah dalam bentuk materi. Jadilah pohon yang tumbuh di bumi itu, yang bisa Anda panjat, yang bisa Anda pegang. Ada fisiknya. Tapi sebelumnya, pohon itu kan ada di alam roh. Lalu di ucapkan oleh Allah. Ucapan Allah itu adalah roh. Jadi bahan pohon itu apa? Sebelum jadi pohon secara materi. Umungan, roh. Jadi pohon itu ada unsur rohnya. Paham maksud saya? Pohon ada rohnya enggak? Ada. Karena dia bahannya roh. Jadi Anda harus bisa menjawab. Kalau ada orang tanya. Banyak orang kadang-kadang ambil gampangnya saja. Udah lah bilang aja enggak ada. Beres. Jadi banyak ambil-ambil Tuhan kadang-kadang tabok mulutnya, jemaatnya gitu loh. Udah diem. Pohon enggak ada rohnya. Udah. Enggak ada masalah. Betul enggak? Coba dia berani ngomong. Pohon ada rohnya. Jadi kejar terus. Nah. Jadi konsekuensi saya mengajar. Seperti ini saya tahu. Nanti banyak juga yang mulai WhatsApp saya gitu. Pak gini, pak gini, pak gini, pak gini. Oh gitu. Ya. Pasti. Itu enggak ilang. Itu konsekuensinya. Tapi saya suka. Atau enggak? Nah. Saya suka mengguncang hati orang. Yesus juga pernah gini. Apakah perkataan ini mengguncangkan hatimu? Atau enggak ilang. Atau enggak? Kotbah itu harusnya begitu. Itu kena sasaran namanya. Betul enggak? Kotbah kalau enggak mengguncang hati orang itu. Itu cuma menghibur-hibur. Entah enggak? Saya tahu apa yang diinginkan sama Bu Yuni. Lalu saya timpalin dengan ayat. Bu Yuni cuma ngangguk-ngangguk. Iya, pak. Iya, pak. Cacak, cacak, cacak. Betul enggak ilang. Nah. Tapi kalau sesuatu yang belum dia tahu. Betul enggak? Saya sampaikan gini. Merubah mindsetnya, paradigma-nya gitu. Goncang dulu. Ya. Tapi siapa yang bertahan? Walaupun dia goncang. Jangan kabur. Ya. Petrus itu ketika semuanya goncang ditanya. Ditanya sama Yesus. Kamu enggak pergi juga. Pergi ke mana lagi? Karena aku tahu perkataanmu adalah roh dan hidup. Titik. Nah, murid-muridnya yang enggak kabur itu yang dapat pengertiannya. Yang kabur. Ya sudah, enggak saya cari. Saya enggak cari murid kok, saudara. Ya. Saya enggak cari murid. Saya bilang, saya khutbah di depan tiga orang. Berkhutbah di depan tiga puluh orang. Berkhutbah di depan seratus orang. Saya tetap sama. Tekanan suara saya enggak akan berubah. Ya, kadang. Ya. Tekanan suara enggak saya berubah. Saya enggak dipengaruhi oleh audiens. Ya, enggak. Tapi apa yang harus saya sampaikan. Itu yang saya sampaikan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah, mulai belajar. Malam hari ini. Ini makanan keras sedikit. Ya. Bapak-bapak saudara. Khususnya yang ada di Facebook. Malam hari ini. Ya. Dengarkan dulu. Jangan langsung tutup. Gidon ngomong apa ini. Tutup aja. Saya belum jelasin. Ini harus didengar. Amin. Nah, yang di Zoom meeting masih. Habis ini bisa diskusi sama saya. Yang di Facebook. Habis ini Anda bisa mikir sendiri. Nah, boleh. Itu di Facebook saya ada nomor telepon saya, kan. Jadi, Bapak-bapak saudara bisa. Diberi kepada kami. Nanti saya jelaskan. Lebih detail lagi. Nah, Bapak-bapak saudara. Sekarang kita mulai bahas. Mengapa mereka menyembah batu dan pohon-pohon. Karena memang batu-batu dan pohon-pohon itu sebenarnya dapat berbicara. Nah, bagaimana dapat terjadi? Semua benda itu dahulu dibuat dari bahan firman Allah. Dan firman yang telah menjadi suatu bentuk atau itu materialis. Nah, itu sekarang pada dasarnya. Jadi, semua firmannya itu adalah roh. Dan roh itu enggak bisu. Roh itu dapat berbicara. Hanya kepada mereka tidak diberi kehendak bebas seperti pada manusia. Namun, tak semua manusia memiliki kemampuan untuk menangkap suara-suara di alam roh itu. Nah, saudara, sekarang kita lihat beberapa ayat. Lukas 19, ayat 39 sampai ayat yang ke-40. Mari kita baca sama-sama ya. Beberapa orang farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu. Jika mereka ini diam, maka batu-batu ini akan berteriak. Ya, ketika orang-orang mulai meninggikan, memuliakan Tuhan. Orang farisi itu enggak senang. Sebenarnya enggak senangnya apa? Kenapa Yesus yang dipuji kok bukan saya? Tapi dia supaya enggak terlalu kelihatan gitu ya, dia bilang ini. Curuh dia diam. Ya, Yesus bilang apa? Kalau mereka itu diam, kalau anak-anak itu diam, nanti batu-batu ini akan berteriak. Loh, batu menggantikan, teriakan daripada si anak-anak yang berteriak memuliakan Tuhan itu. Bapak ini kan cuma gambar, apa namanya itu, bahasa, 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 apa ya. Ini kan enggak sebenarnya gitu loh Pak. Perumpamaan saja. Tidak sebenarnya Tuhan Yesus itu ngomong leterlek. Kalau kamu melarang orang itu memuliakan aku, nanti batu itulah yang akan menggantikan untuk memuliakan aku. Suaranya sama. Suaranya sama. Nah, cuman orang farisi enggak nanya. Emang batu bisa ngomong? Ya itu enggak? Emang batu bisa ngomong? Kalau orang farisi nanya, pasti dijawab sama Yesus. Kesalahan orang farisi enggak nanya. Jadi Yesus itu ngomong benar. Batu itu bisa ngomong. Batu itu bisa ngomong. Terus, ayat berikutnya lagi. Oke. Yesaya 44, ayat 23. Bersorak sore lah hei langit, sebab Tuhan telah bertindak bertempik sorak lah hei rahim bumi. Bergembiralah dengan sorak sore hei gunung-gunung dan hutan serta segala pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yaakob dan ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Ya, perhatikan. Siapa yang bersorak sore? Langit. Ya. Siapa yang bersorak sore? Rahim bumi. Siapa yang bersorak sore? Gunung-gunung, hutan, serta pohon-pohon. Yang orang bilang kadang-kadang itu bisu atau mati. Tunggu. Tapi Tuhan bilang apa? Dia bisa ngomong. Dia bisa bersorak sore. Ya. Bahkan Yesusnya 55, ayat 12 katakan, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita. Ya. Berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak sore di depanmu. Dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Amin. Nah, siapa yang pernah dengar pohon memuji Tuhan? Pohon bertepuk tangan. Ya. Nah, saya yakin kalau Anda cukup sensitif masuk ke alam roh, nanti Anda akan mendengar benda-benda yang Anda anggap hari ini mati, itu bisa ngomong. Saya punya teman, ya. Dia tinggal di Pondok Indah. Dia yang pelayanan, dia pernah ikut pelajaran Pak Andreas juga. Dan terakhir-terakhir, dia selalu ngintil Pak Yusak Cipto. Jadi dia yang ngatur pelayanan Pak Yusak Cipto kalau ada di Jakarta. Nah, satu kali beliau ini cerita sama saya. Dia bilang gini. Waktu ketemu, kita undang. Kita undang ke mana lupa ya. Tidak salah pernah kita undang ke Citra 1 ya. Dulu kita punya persekutuan doa di Citra 1, di rumahnya Bu Karisa itu ya. Nah, kita undang loh. Namanya Bu Yogi Tesa itu ya. Pernah kita undang ke sana. Nah, saya undang. Nah, akhirnya datang. Ah, bajunya itu sedikit menarik gitu ya. Lalu saya bilang, Bu, wah bajunya hari ini sangat luar biasa ya. Saya dengar begitu loh. Dia katakan gini. Gideon. Kenapa? Sebenarnya yang milih bukan aku. Lah, yang milih siapa? Pak Rudy ya? Kamunya Bu Pak Rudy. Nah, Pak Rudy ya? Bukan. Terus, waktu saya buka lemari, sebenarnya saya tidak mau pakai ini. Saya mau pakai yang satunya. Karena apa? Tiga hari yang lalu saya baru beli baju. Saya mau pakai yang itu. Tahu-tahu baju yang dipodok sini. Ini bunyi. Gini-gini. Belang gini. Itu ya. Kalau ada yang baru, yang lama tidak dipakai. Gitu ya. Dia nengok. Dari perhatikan baju yang tiga hari tadi beli, dia nengok kepada baju yang lama tadi itu. Dia abekan. Lalu dia mau ambil lagi gitu. Itu suara lagi. Ya, gitu lah. Gue sudah tidak dianggap lagi. Pokoknya si baju ini ngomong begitu ya. Nah, sampai tiga, empat kali akhirnya dia pakai baju ini. Tidak jadi pakai yang baru dibeli tadi itu. Nah, dia pakai baju itu. Saya dengar gitu loh. Tama-tama karena belum pelajar yang ini loh. Tentang batu. Ini dapat bicara yang bilang, Ah, Bu Yogi itu aneh-aneh saja ya. Masa baju di lemari bisa ngomong ya. Minta dipakai. Coba saudara ya. Kalau Anda mau pakai baju ya. Mau pergi ke pesta, segala macam. Siapa yang menentukan? Pasti Anda bukan ya. Keinginan Anda sendiri. Matamu tertuju kemana. Anda tak pernah memperhatikan baju yang lain bukan. Karena matamu tertuju pada baju itu. Coba kalau Anda kasih perhatian kepada baju-baju yang lainnya. Anda bisa mendengar instruksinya. Atau rengekannya. Betul gak? Seperti apa. Bajunya ngomong. Betul gak? Ya. Gak percaya nanti buka ya Western ya lemarinya. Pak, baju saya cuma dua. Ya kiri kanan saja. Gak mungkin. Ibu-ibu bajunya pasti sekudang. Gak ngomong ya lemarinya. Wah, baju ini, baju itu, dan sebagainya. Nah, nanti kalau sudah merasakan atau mengalami seperti itu. Cepat WA saya. Benar Pak. Gak ngomong. Itu baju yang sudah lama. Sampai bau apak gitu Pak. Dia mau dipakai Pak. Untung Pak. Acaranya masih dua hari. Jadi masih bisa saya cuci dulu. Kalau enggak Pak. Waduh gimana. Nah, Bapak Saudara. Itu contoh saja ya. Nanti yang lain juga ada nih. Nah, barang-barang apa sekitar Anda. Nah, satu hari. Ada orang yang dididik. Untuk mendengar suara Tuhan. Nah, itu semacam kelas nabi gitu ya. Kenabian. Jadi ada sekolah nabi. Mendidik murid-muridnya. Itu cara pertama begini. Murid itu dilepas di hutan kota seperti itu. Lalu diberi waktu. Dari jam 10 pagi. Nanti kamu harus pulang jam 5 atau setengah 6. Harus sudah ada di asrama. Kalau enggak nanti kamu di tengah hutan gelap. Kamu akan tersesat. Nah, coba nanti ikuti lorong-lorong hutan ini. Perhatikan catat apa yang kamu temui di situ. Semua asik tuh. Kayak orang mencari sesuatu gitu ya. Untuk membuat sebuah laporan. Sebanyak-banyaknya apa yang akan ditemui nanti di situ. Ada satu orang itu saking asiknya dia lupa jam. Setengah 6 dia masih ada di tengah hutan itu. Ketika dia sadar bahwa mau pulang. Sudah mulai gelap. Matahari sudah mulai hilang. Wah, dia mulai bingung. Dia lupa jalannya. Lupa arah ke tempat asrama tadi itu. Wah, tengah bingungnya itu pokoknya dia mulai lari ke sana. Bukan tambah mendekat asrama, malah masuk ke dalam saudara. Nah, saking paniknya ini, dia mulai bingung. Dia cuma bilang, Tuhan, arah pulang itu kemana? Ketika dia nanya begitu, karena dia itu ada di persimpangan jalan begitu. Mau kanan, kiri atau lurus. Tahu-tahu ada pohon besar di sebelah itu. Itu ada kayak bunyi gitu. Kiri. Dia tengok, enggak ada orang. Tapi dia tahu asal suara itu dari pohon itu. Kiri. Itu enggak enak. Nah, dua ke kiri. Nah, ketemu pertigaan. Antara kiri atau kanan. Tahu-tahu bilang, kiri. Kiri lagi dia. Nah, berapa kali dia dipimpin oleh pohon-pohon yang ada di sekitarnya ini. Sampai di sana dicerita nih sama mentornya. Ya, kami, saya tadi tersesat. Makanya sampai setengah sembilan malam baru nyampe ke asrama ini. Ya. Apa yang kamu alami? Itu sang mentor penasaran. Ya. Dia mulai enggak tertarik dengan laporan yang lainnya. Dia lebih tertarik pada yang datang terlambat ini. Ada apa ini? Punya pengalaman apa? Ternyata dia mendengar pohon-pohon berbicara. Ya. Pohon-pohon berbicara kasih arah kepada dia. Dari sini kesimpulannya apa? Kalau Anda punya kebutuhan. Lalu Anda datang kepada Tuhan. Dia akan jawab kok. Itu cocok dengan ayatnya. Barang siapa bertelinga, enggak lah ia mendengar. Kalau Anda butuh Tuhan. Tuhan. Kalau Anda sudah menentukan sendiri. Anda enggak dengar suara Tuhan kok. Betul enggak? Kenapa? Suaramu lebih kenceng daripada suara Tuhan. Bukan berarti Tuhan enggak berbicara. Nah. Suara-suara batu, suara-suara pohon itu lembut. Kalau Anda beri perhatian. Anda akan bisa mendengarkannya. Dia ngomong. Gitu loh. Paham maksud saya ya? Dia bisa percayai dulu. Karena apa? Asalnya dia dari roh juga. Amin? Ayo mulai nih praktek ya. Harap marah hari ini. Nanti ada yang dengar. Ada pintu diketok. Nah. Sekarang hal lain. Tentang menyembuhkan penyembuhan mata yang buta. Ya. Nah. Apa menariknya di sini? Bapak berkata. Aku ingin engkau perhatikan bagaimana anakku atau Tuhan Yesus menyembuhkan mata seorang yang buta. Pertanyaannya. Mengapa Tuhan Yesus harus meludah. Dan mengaduk tanah untuk dioleskan di mata orang buta itu. Kok enggak cuma diomongin tok gitu ya. Jadi sembuh. Rabu nih. Jadilah sembuh gitu ya. Melek kau. Kenapa harus mengaduk tanah, meludah, lalu dioleskan ke mata orang itu. Itu kan jorok. Nah jawabannya, karena orang buta itu tak ada buji mata di sana. Jadi, Tuhan Yesus membuat mata dari bahan dasar awal yakni tanah. Karena manusia itu kan dibuat dari tanah. Jadi dulu matanya juga dari tanah juga. Untuk dimasukkan ke dalam rongga mata orang itu. Nah, ketika orang itu menggerakkan imannya menuju kolam yang namanya siloam. Bola itu mulai berfungsi dengan lengkap. Coba kita lihat ayatnya. Yohanes 9 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah. Dan membuat lumpur dengan ludah itu. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam siloam. Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi, membasuh dirinya. Lalu kembali dan dapat melihat lagi. Nah, perhatikan saudara. Kita lihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Bukan ludahnya Tuhan. Bukan tanahnya. Tapi Tuhan berimajinasi, bukan? Menciptanya di alam roh dulu. Tapi karena harus masuk ke dalam mata itu yang tidak punya biji mata itu. Dia harus buatin dulu dari tanah. Masukkan ke situ. Ketaatan imannya dari orang buta ini. Karena dia disuruh membasuh ke kolam siloam. Yang artinya diutus itu dia taat. Maka di situ terjadi kehidupan. Sehingga akhirnya bulamata itu berfungsi. Seperti bulamata asli. Yang bisa melihat. Bukan kayak tanah saja gitu. Nah, bahwa saudara. Bagian terakhir malam hari ini. Tentang firman dan dunia roh. Roh dalam ruang dan waktu. Firman dan dunia materi. Roh dalam ruang dan waktu. Roh-roh dapat bergerak dalam ruang seperti manusia. Bergerak dalam ruang juga. Dan ada tempat-tempat tertentu yang disukai oleh roh-roh jahat. Bahkan roh-roh jahat ini akan tinggal atau menetap di tempat-tempat tertentu. Roh-roh jahat itu mempunyai daerah tinggal tertentu. Dan mereka tak mau diusir. Kalau diusir keluar dari daerah mereka. Mereka dapat diikat di satu tempat pada suatu saat. Dan dilepaskan dari ikatannya pada saat yang lainnya. Namun dalam alam roh, waktu gerak untuk pindah dari satu tempat ke tempat lain dapat amat cepat. Nampaknya roh-roh itu dapat hadir di mana saja. Tetapi ini bukan sifat omnipresion. Hanya Allah saja yang memiliki sifat maha hadir. Atau omnipresion itu karena memang roh kudusnya hadir di mana saja. Coba kita lihat sejajar satu ayat lagi. Ayub satu ayat yang ketujuh. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis. Dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan. Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ini jawaban iblis luar biasa. Jadi tanya, dari mana engkau? Dari kia-kia. Jalan-jalan. Mengelilingi bumi. Kalau saya yang nanya, lu naik apa? Keliling bumi. Iblis naik apa keliling bumi? Lalu Tuhan tanya, eh kamu ketemu enggak ada satu orang yang salah hidupnya? Oh iya saya tahu itu. Si Ayub itu. Si Ayub itu hebat itu terkenal di sana. Dia kaya orang yang baik. Itu karena engkau lindungi. Karena saya lihat ada pagarnya di situ. Itu kalau pagarnya kamu cabut. Pasti dia enggak akan sebaik seperti itu. Lalu ala taruhan dengan si iblis. Oke saya cabut nih. Kamu boleh coba dia. Tapi jangan sentuh nyawanya. Apa jiwanya? Rohnya. Kamu boleh garap tubuhnya. Tapi jiwanya dan rohnya jangan. Wah ayub dikerjain oleh si iblis itu. Tapi yang menjadi perhatian kita. Iblis itu suka keliling dunia. Tapi saya hari ini enggak ngomong orang suka keliling dunia itu iblis bukan. Ya kalau ada yang punya duit ya mau keliling dunia ya silahkan. Ya tahu enggak? Tapi memang iblis itu dari dulu suka keliling-keliling. Nyari apa? Nyari mangsa. Tapi ya kita lihat kalau iblis itu ada di satu tempat. Lalu kelihatannya dia juga tahu ada di tempat lain. Bukan karena dia itu maha hadir. Bukan. Ya. Kenapa? Karena iblis enggak punya tujuh roh. Sehingga dia enggak omnipresent. Enggak maha hadir. Dia itu punya ejen. Sekarang ini Anda perhatikan ya. Stasiun televisi ada di sini ini. Nanti bisa memberitakan berita yang ada di Timur Tengah. Ya. Di Gaza. Gitu ya. Nah kok bisa ini stasiun TV yang ada di Metro. Metro TV itu. Bisa menyiarkan berita tentang Timur Tengah di Gaza sana. Tentang keadaan orang Palestina dan Israel. Karena di sana ada reporternya. Ada ejennya. Orang yang ditaruh di sana. Untuk memberikan informasi kepada yang ada di Jakarta. Sehingga yang di Jakarta ini bisa menyiarkannya. Dan kita akhirnya bisa tahu juga. Betul enggak? Bukan berarti stasiun TV. Metro TV itu maha hadir. Enggak. Betul enggak? Iblis mirip kayak begitu. Betul enggak? Dia punya ejen di mana-mana yang memberikan laporan. Sehingga si Iblis itu kelihatannya maha hadir, maha tahu, dan sebagainya. Kenapa? Dia punya teamwork. Dia punya teamwork. Nah, beberapa orang yang pernah diberi kekuatan oleh dia, atau roh-roh orang mati, dijadikan ejen-ejennya. Banyak roh-roh yang ada di hadis itu. Kalau dia punya pengaruh masa hidupnya, kadang-kadang ditaruh lagi di daerah itu untuk dipuja-puja. Sebagai apa? Sebagai ejenannya nanti. Ejennya si Iblis itu. Nah, Anda lihat nih. Nanti ada roh-roh teritorial. Ada seperti Iroh-roh Kidul, dan sebagainya. Itu menguasai sebuah wilayah tertentu. Nanti Iroh-roh Kidul itulah yang melaporkan sesuatu kepada jelusiver. Iroh-roh Kidul sendiri punya anak buah yang menelusuri, menyelidiki, dan sebagainya. Jadi semakin ke bawah itu ada semuanya. Seperti itu ya. Jadi Iblis tidak maha hadir. Tapi dia bisa keliling dunia ini, mengetahui kelihatan dengan ejen-ejennya itu. Daniel, pasal 10. Perhatikan ya. Roh bergerak dalam ruang waktu. Daniel, pasal 10. Ayat 12, 13, 14, dan ayat 20. Nanti baca sendiri. Ini saya lompat-lompat. 12, 13, 14, dan 20 ya. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel sebab telah didengarkannya perkataanmu. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu, pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya dan menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Ayat 14. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Ayat 20. Lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia. Dan sesudah aku melakukan, selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani itu akan datang. Nah perhatikan di sini, siapa di sini yang datang kepada Daniel? Yang datang kepada Daniel itu adalah malikat, yaitu malikat Mikael, bala tentara Allah. Ya, dia turun. Karena apa? Doanya, jawaban doa daripada Daniel ini ada yang ngeblok. Ada yang sabutase. Sampai akhirnya Daniel itu harus menerima paket itu tunggu 21 hari. Kenapa? Di daerah Persia itu ada roh teritorialnya di situ ya. Yang menghambat. Karena berita, permintaan dari Daniel ini menyangkut tentang akhir jaman. Dan ini membahayakan pihak musuh ini. Gak heran, si Iblis menyuruh roh teritorial yang di Persia ini, kalau bisa menahan pewahyuan itu supaya tidak diterima oleh Daniel. Nah ketika Allah melihat kondisinya seperti itu, diturunkanlah malikat Gabriel. Ya dikatakan gini ya, aku datang. Tapi aku balik dulu ya, nanti aku datang lagi ya. Nanti ngerti ya. Maksudnya ya, ini kok enaknya nanti ya. Pergi, datang, pergi. Itu naik apa itu malikat? Balik ke surga dulu ya, turun lagi ke Daniel. Nah, ini naik apa? Nah, dia tidak dibatasi dengan ruang, waktu. Dia hadir, gampang di situ. Lintas alam seperti itu. Ketemu di Persia lagi. Balik lagi ke alam roh lagi. Nah, bagi malikat itu gampang. Ada makhluk-makhluk seperti itu. Jadi dimensi roh itu lebih mudah bergerak seperti itu. Nah, Bapak Saudara, sekarang contoh lagi. Matius pasal 12, 43. Sifat roh itu apa lagi? Ada roh-roh yang mengekrim satu tempat itu menjadi miliknya. Matius 12, 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Jadi ada tempat-tempat, itu kadang-kadang tubuh-tubuh manusia, yang sudah didiami oleh roh-roh jahat. Lalu ditengking, keluar, bersihkan. Tapi roh ini keluar, cari tempat, tidak ada. Lalu dia balik lagi ke tempat itu. Dilihat tempatnya sudah bersih. Karena tidak diisi, akhirnya si iblis ini datang, tidak sendirian. Dia bawa teman-temannya, bukan hanya satu, sampai tujuh temannya. Sehingga keadaan dari orang itu tambah jahat pula. Nah, ada juga roh-roh yang minta tempat kepada Tuhan Yesus ketika diusir oleh Tuhan Yesus. Itu terjadi di Gadara. Ketika Tuhan Yesus mengusir roh yang keluar dari orang gila. Nah, yang keluar dari kuburan itu. Markus 5, 10. Dia memohon dengan sangat, supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Jadi merasa memiliki. Akhirnya dia minta. Ya, kalau boleh nih, aku masuk ke babi-babi itu. Babinya mati di jurang ini. Artinya dia masih ada di sekitar itu. Tapi sudah keluar dari orang itu. Paham ya maksud saya? Pelayanan Yesus adalah mengusir, mengeluarkan roh. Yang mengganggu, yang masuk di dalam diri orang itu. Tapi roh itu tidak mau keluar dari daerah itu. Kenapa? Karena dia merasa nyaman. Ya. Dia sudah klaim daerah itu. Mungkin punya sejarah. Nostalgia. Ada orang seperti itu. Dia minta. Makanya dia minta masuk babi. Babinya terjun ke situ. Dia tetap tinggal. Tapi sudah keluar dari roh orang itu. Itu rohnya banyak. Satu orang itu bisa dirasuk bahkan ribuan roh loh. Bukan hanya satu roh. Itu seorang gila yang keluar dari kuburan ini. Tidak enggak? Dia sujud menyembah Yesus. Tapi Yesus mau bereskan orang ini. Ditanya. Siapa kamu? Yang ngaku itu roh yang di dalamnya. Siapa kamu? Ya. Saya Gideon. Legion. Gideon. Legion. Ada yang nanya kemana. Pak Legion itu apa? Legion itu apa? Saya bilang. Legion ya bukan Gideon. Saya bilang. Gideon saya. Nah. Legion itu dari kata legion. Ya. Legion itu sebenarnya pasukan tentara Romawi. Dan satu pasukan itu berapa ribu. Nah. Ya. Kemungkinan. Yang masuk ke dalam tubuh orang itu bukan setan. Tapi roh-roh orang mati. Ya. Yang jumlahnya banyak. Namanya legion. Ya. Nah. Roh-roh orang mati yang banyak masuk dalam tubuh orang ini. Sekarang dia klaim tempat itu. Jadi banyak roh. Enggak mesti setan. Kalau yang klaim-klaim tempat itu pasti punya nostalgia sejarah di tempat itu. Itu biasanya manusia yang sudah mati. Nah. Itu disebut dom. Dunia orang mati biasanya. Jadi yang masuk ke orang hidup enggak melulu setan. Ya. Bisa orang mati. Nanti Anda semakin lama melayani pelepasan. Anda akan semakin mengenal. Sebenarnya roh apa. Roh apa. Roh apa. Kalau cuma teori seperti ini mungkin Anda masih bingung. Terjun dalam pelayanan. Ya. Terlibat dalam pelayanan. Nanti Tuhan akan memberikan karunia membedakan roh. Sehingga Anda tahu jenis roh apa yang ada merasuk roh-roh orang tersebut. Amin. Ya. Saya enggak suka berdebat dengan argumen orang yang nyomot pendapat seseorang. Ya. Saya kadang-kadang digiring pada sebuah opini. Pak. Kata mantan dukun ini Pak. Ya sudah menjadi hamba Tuhan hebat ini. Katanya enggak ada ini, ini, dan itu. Saya bilang ini. Saya enggak mau kamu adu saya dengan dia. Ya. Kalau kamu enggak setuju dengan saya, ya sudah. Ikut dia saja. Saya gitu. Jangan berdiri di dua perahu. Kamu belajar atau tidak? Kalau hanya membanding-bandingkan seperti itu. Kamu enggak tahu kebenarannya. Cari kebenaran. Betul enggak? Bukan cari pembenaran, saya bilang. Beda itu. Ya. Jadi saya kadang-kadang enggan. Keladenin orang-orang yang hanya. Ya. Mengadu satu hamba Tuhan dengan hamba Tuhan yang lainnya. Anda belajar kemana? Betul enggak? Makanya saya bilang. Setiap orang punya spesialisasi sendiri. Betul enggak? Nah. Anda tanya ke orang yang tepat. Orang yang enggak mengerti dunia roh. Anda tanya. Ya. Mereka kadang-kadang geng sih. Bagi hamba Tuhan. Enggak bisa menjawab bagaimana. Ya. Kayaknya memberikan jawaban asal-asalan saja. Anda menerima jawaban yang asal-asalan. Dari orang yang Anda tanya nantinya. Ya. Kalau Anda bisa pekak tanya Tuhan sendiri. Lebih baik. Amin. Ada seseorang. Yang masih bingung dengan semua pendapat. Karena mendengar pengajaran yang kami berikan pada dia. Dia enggak berontak. Dia duduk di kaki Tuhan. Dia tanya. Dia tanya begini. Tuhan. Ya. Orang itu sesat atau tidak. Ya. Jadi ketika kami masuk ke Madiun. Itu ditanya. Datang itu. Wah. Banyak pendita-pendita di sana itu bilang. Hati-hati itu sesat tuh. Ya. Saya Pak Andreas. Pak Paulus Sutyono. Dan Pak Stefanus Almarhum. Itu datang ke sana. Saya nemenin Pak Andreas sana itu. Saya ngajar di pelepasannya. Siangnya. Pak Andreas malamnya ini. Ditanya. Ya. Sepuluh hari. Ngajar buku enam. Ditanya. Wah. Digempor gini-gini. Ada satu orang. Tinggal di Magetan. Namanya Pak Ibrahim. Ya. Yang pernah dulu ke Jum kita juga. Dia mendengar pendita ngomong ini, ngomong itu. Dari segala macam. Dia duduk di kaki Tuhan. Dia bilang gini. Tuhan. Itu Pak Andreas itu sesat gak? Tuhan bilang apa? Semuanya kamu lihat buahnya. Dengerin dia. Sepuluh hari dia dari Magetan ke Madiun tuh. Ikut acara. Bahkan waktu kami pemuritan pun. Dia selalu ikut. Padahal sudah tua. Ya. Wah. Jawabannya luar biasa waktu dia tanya Tuhan. Amin. Jangan suka mengadu. Satu dengan yang lain. Amin ya. Nah. Sekarang harus mengerti ya. Mau belajar atau tidak. Amin. Ada setan atau roh-roh. Yang kadang-kadang punya kegemaran untuk tinggal di satu tempat. Ya. Nah. Kayaknya dia gak mau pergi dari tempat itu. Ya. Oke. Sekarang lanjut. Nah. Kalau cerita panjang. Gak selesai. Wahyu pasal 9 dan 14. Ya. Nah. Tinggal dua ayat ya. Jadi kita lanjutkan. Wahyu 9 dan 14 dan berkata kepada malekat yang ke-6 yang memegang sangka kalah itu. Lepaskanlah keempat malekat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Nah saudara. Kita perhatikan siapa malekat yang ada di situ. Kemungkinan ini adalah malekat yang pernah merendahkan derajatnya. Siapa itu? Yang menghasilkan suku Nepilim. Apakah suku Nepilim itu masih ada? Fisiknya mungkin sudah gak ada. Gak muncul kayak Goliath-Goliath zaman dahulu gitu ya. Atau suku-suku enak gitu. Enggak. Ya. Tapi roh. Roh Nepilimnya itu masih ada. Ya. Ada yang sebagian ditawan di Tartarus. Ya. Tapi ada juga yang nyangkut di sungai Efrat itu. Dipersiapkan untuk akhir zaman itu. Konteksnya. Ya. Kenapa? Karena posturnya besar di situ. Ya. Jadi kenapa? Ada tempat-tempat juga di situ. Nyangkut di satu tempat. Ya. Oke. Lanjut lagi. Matius 18.18. Aku berkata kepadamu sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah. Kalau ada makhluk-makhluk roh yang terikat di satu tempat. Sekarang anak Allah punya otoritas untuk melepaskan. Amin. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat juga di surga. Nah. Satu ayat penutup malam hari ini. Yeremia pasal 23 dan 24. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat. Demikianlah firman Tuhan. Dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian. Masakah aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Ya. Nah. Bapak-bapak saudara perhatikan di sini. Bahwa Allah kita ini. Allah dalam segala situasi. Allah dalam segala tempat. Dia omnipresent. Ya. Dia maha hadir. Dia tidak hanya hadir di tempat yang kering. Tapi juga ada di tempat yang basah juga. Amin. Nah saudara malam hari ini kita sudah selesaikan tentang firman dan dunia materi. Ya. Besok kita akan masuk judul yang baru. Tema yang baru. Yaitu tentang vision atau penglihatan. Vision atau penglihatan itu adalah mendeteksi atau mengetahui materi-materi yang ada di dalam roh. Atau tidak? Ya. Nah sesuatu yang ada di dalam roh yang kita lihat. Nah itu namanya vision atau penglihatan. Oke. Supaya besok persiapkan diri dan kita bisa bersama-sama belajar kembali. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Oke.